Intro Hai guys, welcome back again di channel youtube aku Jangan lupa subscribe, komen, dan like video ini ya Guys, berhubung ini malam terakhir saya di Hotel Borobudur Jakarta Saya pun memutuskan untuk berkeliling taman bersama mama sebelum beristirahat Bagus banget masya Allah Kameranya? Iya Liat ya air mancurnya ma Mama mau dipotohin disini gak? Sini Bagus banget nih Wow guys, ini benar romantis banget Wow disini ya guys Semakin malam justru semakin cantik kemandangan ya guys Gak nyangka, taman Hotel Borobudur ini ternyata lebih indah saat malam hari Lampu berwarna-warni menghiasi setiap sudut dan mampu membuat saya berdecah kagum Kalau kamu punya kesempatan menginap disini Jangan lupa ya mengeksplore taman hotel saat malam hari Jangan lupa ya menonton! Hotel mewah di pusat ibu kota ini memang memberikan fasilitas berupa area hijau dan rindang seluas 9 hektare guys. Hari-hari kamu pun tentunya akan terasa sangat nyaman saat menghabiskan waktu di sini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selain air mancur warna-warni ini, di tengah area hijau narluas ini para tamu juga bisa mendapatkan pengalaman pembudidayaan kupu-kupu atau butterfly dong. Hotel yang satu ini memang berhasil menata tamannya dengan sangat cantik. Selain itu, di sekitar taman juga terdapat jalur khusus untuk kursi roda sehingga para defable ataupun lansia bisa leluasa berkeliling di taman ini. Dan buat kamu yang suka jogging, pihak hotel juga menyediakan jogging track dengan bantalan empuk agar kegiatan olahraga kamu semakin menyenangkan. Taman hotel dengan tingkat kebersihan tinggi ini pun memberikan pengalaman berbeda untuk saya dan keluarga. Oh iya guys, tata lampu serta pencahayaan di taman ini pun memberikan kesan dramatis dan syahdu. Live musik yang terdengar pun menambah keromantisan bagi para pasangan yang tengah menginap di sini. Recommended deh guys buat kalian yang ingin mendapatkan suasana berbeda di Jakarta. Desain taman yang kental bernuansa tropis juga mampu menarik perhatian pengunjung sehingga betah berlama-lama di sini. Hotel Borobudur Jakarta adalah hotel berbintang 5 yang terletak di sawah besar Jakarta Pusat. Didirikan pada tahun 1974 sehingga merupakan salah satu yang tertua di Jakarta. Jujur sih waktu keliling di taman sendirian seperti ini agak-agak merinding juga guys. Menurut saya di bagian tertentu itu perlu ditambahi lampu lagi nih agar taman terlihat lebih terang. By the way, sekedar informasi, gedung utama Hotel Borobudur Jakarta ini dirancang oleh Damry, Vetter & Whale, sementara strukturnya digarap oleh Coin & Belie. Keduanya merupakan biru arsitek asal Perancis. Menurut majalah progres yang mewartakan pembukaan hotel pada tahun 1974, bangunan bergaya internasional ini memiliki arsitektur mirip dengan Lamin, yaitu rumah adat Dayak dari Kalimantan Timur. Sementara itu, garden wing yang terdiri dari tiga gedung berlantai 6, terinspirasi oleh arsitektur tradisional khas Indonesia. Letaknya dimiringkan agar menghadap ke kolam renang. Perancang garden wing membangun koridor yang menghubungkannya dengan gedung utama untuk mengurangi kontras arsitektur kedua belah kompleks hotel. Sesuai dengan namanya, hotel ini memang mengusung tema Candi Borobudur dengan sejumlah elemen artistik yang mempesona. Jangan lupa juga bagi Anda yang memiliki anak-anak, di sini terdapat fasilitas playground yang bisa menjadi pilihan menghibur. Nah, ini guys di samping saya, ada playground untuk fasilitas permainan anak-anak. Dan kita harus melewati tempat yang secantik ini. Dengan desain yang aman, mampu memberikan kegiatan seru yang bisa merangsang sensor motorik anak-anak panda sekaligus membantu membakar kalori mereka dengan bermain seharian. dan kita harus melewati tempat yang terdapat. Dan pagi harinya, saya dan mama pun menuju ke restoran untuk sarapan. Mohon maaf nih guys, gak sempat berkeliling untuk mengambil gambar menu-menu makanan yang disediakan. Tapi tenang aja guys, nanti saya akan kembali berkeliling lobi hotel untuk memperlihatkan kemegahan bangunan ini ya. Selesai makan, saya pun menyempatkan diri untuk mampir ke sebuah toko kue di dalam hotel, yaitu Borobudur Gourmet. Berbagai kek dengan bentuk yang menarik bisa dijadikan oleh-oleh untuk keluarga di rumah. Ada apa bana violet, Borobudur Gourmet, Coklat Dekwais, Black Forest Cake, Fresh Fruit Cake, Cheese Roulette, dan lainnya. Harganya mulai dari Rp30.000 hingga Rp200.000 ya guys. Nah ini dia yang saya tunggu-tunggu melihat berbagai elemen artistik yang tersaji di sekitar hotel untuk dinikmati para tamu. Mulai dari relief yang menggambarkan tema Borobudur serta sejumlah karya seni dengan makna mendalam. Candi Borobudur sendiri merupakan kekayaan budaya yang sudah menjadi warisan dunia oleh UNESCO. Bangunan megahnya selalu membuat wisatawan penasaran dengan keindahan dan kejeniusan pembuat Candi Borobudur. Proses pembuatan Candi Borobudur sendiri sudah dimulai sejak masa dinasti Shailendra yang dipercaya oleh para penganut Buddha Mahayana sejak abad ke-8. Pembuatan Candi ini pun memakan waktu lebih dari 75 tahun. Nah berbagai kemegahan itulah yang coba untuk disadur dalam interior hotel Borobudur Jakarta ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selain itu, berbagai penghargaan juga pernah diterima oleh hotel ini. Salah satunya adalah penghargaan The Best Family Hotel 2022 di acara Exquisite Awards. Sebuah ajang bergengsi bagi dunia persotelan serta pariwisata. Penghargaan ini ditentukan oleh jumlah suara yang diberikan melalui sistem voting. dan hotel Borobudur pun sempat memenangkannya. Pembuatan Candi Borobudur Pembuatan Candi Borobudur Seru banget guys buat kamu yang suka sejarah serta kerap menghabiskan waktu staycation bersama keluarga. Hotel ini bisa menjadi pilihan tepat. Dengan kisaran harga kamar yang terjangkau, tunggu apa lagi guys? Yuk cepetan dibooking! Segitu dulu ya video saya kali ini. See ya! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!